Kandang ini ada bank pakannya sendiri atau beli ini? Kita beli semua Beli full semua Kandang ini kapasitasnya pintar ini Ini kalau full sekitar 300an Tapi dengan full pakan beli itu masih untung kan? Ya kita prinsipnya bisnis itu kan yang penting ada hitungannya ya Jadi selama hitungannya masih masuk Dan masih bisa visible untuk profit ya Kenapa enggak gitu aja Kita juga enggak akan melakukan kalau kita enggak ada analisa sebelumnya Juga siang Seluruh tur semua petenak di Indonesia Semoga Anda semua dalam kondisi sihat selalu ya Kali ini saya berada di kota Yogyakarta Tepatnya di daerah Pakem Nah kita akan meliput kandang Yang sangat menarik ini Kita akan kupas dan kita tanyakan Di sini ada doga dorper Ada juga domba lokal juga Jangan lupa ya Untuk sebelum mulai ini Di like, subscribe, dan komen Semoga channel Cak Farming berkembang Dan saya bisa terus meliput Ke kandang-kandang yang diinginkan teman-teman ya Oh iya sebelum lanjut juga Saya doakan teman-teman saat ini yang sedang sakit Semoga cepat sembuh Dan teman-teman yang mungkin lagi kesusahan Semoga nonton video ini jadi terhibur Dan juga bagi teman-teman yang belum punya jodoh Satu akan 2023 sudah punya jodoh Oke, langsung saja Kita akan mereview kandang tempat ini Nah ini teman-teman kita sudah bersama pemiliknya kandang Atomoro Mas Reza, maaf mengganggu waktunya Ini kita akan belajar bersama di kandang Panjeningan Kandang apa Pak ini namanya Pak? Atomoro fam Atomoro fam Nah saat ini aktivitasnya memberi Makan ya Pak? Ini cemilan siang Oh cemilan Ini makan apa Pak? Ini kita kasih daun sungkang silase Sama kangkung kering Kalau boleh tahu Kandang ini ada bank pakannya sendiri Atau beli ini? Beli semua Beli full semua Kandang ini kapasitasnya pintar ini Ini kalau full sekitar 300an Wah ini gimana ini nanti perputaran businya Nah nanti kita akan tanya ini Pak Dengan semuanya beli ini Apakah masih untung ini? Siap Nah ini stoknya apa saja ini Pak? Ini kita untuk breedingnya kita punya Bisa yang texel, cross texel Ada yang garut, ada juga yang lokal Kuntiran Madelang Kalau meripuh, mereview Kalau boleh tahu harganya boleh enggak ini? Atau Kalau yang harga paling murah yang apa ini? Paling murah Dapet apa man? Ikor tipis Ikor tipis Guntingan Magelang Guntingan Magelang Berarti kita kalau dua guntingannya di 2 setengah 2 setengah Iya 2 setengah Guntingan cross dorper ya Oh guntingan cross dorper 2 setengah juta ya? Kita kawinkan sama Apa namanya? Pejantan dorper puluh belah Iya Kalau yang ini Cross texel Cross texel ya Kalau yang guntingan texel ada ini? Guntingan texel di Masjoloh Oh iya Oh iya nanti kita lihat Ini bakalan atau apa ini? Ini kemarin kita sortir yang kecil-kecil Besarin dulu Oh besarin dulu ya ini Sekitar berapa ini? Stoknya berapa ya ini? Stoknya kalau ini sekitar 12-an Kalau yang benar-benar saya Besar mungkin sekitar ada Kalau 18-18 untuk texel Nah yang ini kandang itu Apa Pak? Ini kandang kawin Sama sortiran yang udah dikawinkan Jadi ini ada texelnya Ada garisnya Ada lokal juga Kira-kira ini umur berapa ya Pak? Kalau ini umur maksimal di Quail 2 pasang Quail 2 pasang ya ini? Tidak 1 tahun ya Pak? 2 tahun Wah ini berarti dikoloni dengan dorper Pulblad ya? Pulblad ya Pulblad dengan domba lokal ya? Domba lokal Lokal ada Yang garis, texel Periangan ya? Periangan ya? Periangan Itu punya pejantan 2 mas Pejantannya ada 2 ini? Ini kayaknya super nggak ya Pak? Ya Tidak tahu nih ya Bobot berapa ini? Sekitar 80 up 80 up Wah mantep Itu diberi nama apa mas? Badut ini mas Badut Hahaha Ya kayaknya badut Badut Kayaknya warna-warni Warna-warni Ini yang itu berarti Domba Ini Muntilan Muntilan Magelang ya Ini juga dijual? Ini dijual Dijual Jadi ini kan Bulunya kelihatan Agak cukuran ini Iya Jadi dari teman-teman penggemukan Yang saiznya gede-gede Kita pilihin Kita jadiin Apa namanya Calon indukan Kalau disini Belinya itu Model jogrok atau Ada yang kiloan Ada yang jogrok Oh jogrok Ini per kilo disini berapa? Ini kalau kita Kalau belinya per kilo Per kilo Jogrokan Jogrokan Yang ini di mahar berapa? Ini nanti kalau Udah bunting Ini di minimal Dua setengah ini Iya minimal dua setengah ini Jadi kita jualnya gak Mahal-mahal juga Karena Sebagian Gritry Dorper Jualnya udah di 3 juta Iya Dua setengah ini Udah bunting Ada sertifikatnya ya? Atau Jantanya ada sertifikatnya? Jantanya ada Jantanya ada Nah nanti Ready untuk dijual Ready untuk dijual Iya Ini cuma belum 2 SG ini Nah ini kandang yang selanjutnya ya teman-teman Wah ini kandang Sepertinya kandang semi umbaran Kalau disini diisi ternak Domba yang apa? Ini untuk perkawinan pertama disini Nanti disana kan untuk yang Misalnya apa Kita pengen memastikan untuk perkawinan lagi ya di kandang sana tadi Oh iya Jadi disini nanti kita kawinkan Udah kelihatan ada perkawinan Kita pindah sana Nanti disana juga Karena kita ada dua jantan Satu buat Membalai nilai Iya Yang disini Ini perkantan juga di koloni dengan doper? Eh Nggak Kita model kawinnya kan dia Kita suntik Oh suntik Kormon dulu Kormon dulu Kormon dulu nanti Ada masa waktu di mana di hari Memang Berapa hari Baru kita campur sama jantannya Oh jantannya Nanti proses perkawinan mungkin di 2-3 hari kita Pantau Nanti begitu udah ada perkawinan Kita pindah kesana Nanti yang belum kawin memang disini Sepertinya ini lebih nyaman nih Ya lumayan Nomor Daripada sana Daripada yang disana lebih nyaman sini Nyaman Kalau Ini juga bebas nih Ini rumputnya tinggal ngambil di bawah nih Tapi kalau kita makannya cukup Rumput ini juga nggak akan habis Berarti nanti jadwal pagi hari atau Apanya Untuk makannya rumput hijauan Hijauan pagi sore juga Itu pakai tambahan apa saja itu Konsentrat Konsentrat Pongkol teloh Gule teloh Daun teloh Nah ini Lanjut dengan yang konten sebelumnya ini Tentang Pendapatan dan keuntungan Bagaimana dengan breeder ini sebenarnya Kalau breeder itu Kita sih Kalau di tempat kita ya Kita Bija beda manajemen di kandang lain Kalau kita membatasi Konsumsi pakan harian itu di Angka 3.000 rupiah per hari per ekor Oh 3.000 rupiah Ya itu Jadi kita formulasi biar Apa ya Nutrisinya cukup harganya juga masih Masuk gitu sih Nah disini kan konsepnya Full semua beli gak om Ini dengan Nandur pakan dewe Untuk mana Iya akan lebih Apa ya Menurut jenengan Iya akan lebih efisien Kalau punya lahan pakan sendiri Oh iya Karena kita kan disini kandang aja nyewa Iya Jadi Kita apa-apa beli Kalau punya lahan yang cukup Bisa nanam rumput sendiri Akan lebih Oh gitu Lebih menguntungkan gitu loh Tapi dengan Full pakan beli itu Masih untung kan Ya Kita prinsipnya Bisnis itu kan yang penting Ada hitungannya ya Iya Jadi selama hitungannya masih masuk Dan masih bisa Visible untuk Profit ya Kenapa enggak gitu aja Kita juga Enggak akan melakukan Kalau kita enggak ada Analisa sebelumnya Iya Nah ini kan Dari tadi kan Tanya untung Terutama Tentang pendapatan ternaknya Kan kadang orang akan Mengkritik Nah ini Biar berimbang Bagaimana Ketika menghadapi Misalnya Ternak mati dalam setahun Pernah berapa kali Kalau kita ngomong Teman yang itu Namanya kita melihara Hewan hidup ya Bernyawa Pastilah Itu Tetap kita berhadapan dengan hal-hal itu Cuman kan Kita Ada Langkah mitigas Kita lihat Kita juga ada Pencegahan kesehatan Pencegahan penyakitnya Kita udah Ada cek kontrol kesehatannya Gitu sih Sebenernya kalau itu Dari domba kambing itu Selama pakan Cukup nutrisinya Dia punya Ruang yang cukup untuk hidup ya Insya Allah Kesehatannya masih bisa Kita kontrol sih Dan untuk kematian Kemudian akan Menjadi lebih Kurang gitu sih Kalau boleh tahu Pak Ini kan kandangnya kan Ratusan Nah Awalnya itu berapa Anjan Kok berani awal mula Usaha itu berapa Kalau saya dulu pertama Nekat ya Fetening ya Fetening Fetening Dulu tahun 2017 Itu mulai saya 20 ekor 20 ekor 20 ekor Jadi Belajar dari sedikit-sedikit Terus kemudian Kesini-kesini Zaman dulu Fetening belum menarik Karena harga kiloan Juga masih mahal Jadi kita disini Walaupun breedingnya Dorper Kita udah Proyeksinya harga kiloan Daging Udah belum Bukan gak fancy gitu loh Makanya kita Kedepannya Memang akan Breeding Dorper Dengan tujuan dijagal gitu loh Enggak Enggak untuk Ya istilah kalau orang sekarang Cuma buat hobi gitu loh Jadi Karena dulu awal saya Memang dari refetening Terus kemudian Hari ini Bakalan makin sulit Dan harga pun makin tinggi Sehingga Breeder hari ini Menjadi Bidang Yang sangat-sangat Cukup bisa Menjanjikan ya Menjanjikan ya Berarti kan dulu jenengan kan Fetening Penggemukan Dan Sekarang masih Oh masih Sekarang masih Cuma Agak mengurangi jumlah Karena bakalannya Agak susah Tapi kalau dari segi profit itu Lebih Menjanjikan mana ini Sebenernya kalau kita Ngomongin profit Itu Hampir mirip lah Cuma Perhatisasinya aja yang agak berbeda gitu Nah bagi pemula yang ingin bertenak Lebih baik Kalau saya Tergantung Tergantung Ini ya apa Segi permodalannya Permodalan Dan kemampuan Untuk Apa namanya Untuk mulai bertenak Misalkan Dia mau model yang setelan Agak santai Ya breeding Kalau dia mau setelan yang cepat Ya Fetening gitu aja Ya Fetening itu kan Dia memang harus jumlahnya Biar kerasa Agak banyak Iya Modalnya juga banyak Kalau kita ngomongin keuntungan Ya sekitar 5% lah Perbulan dari total investasi Iya Tapi perputarannya Memang naik Fetening lebih Lebih cepat Sebenernya kita bisa Makanya kita siasati Kenapa Kita cuma jual buntingan Kenapa terus kemudian Nanti ada Mitra-mitra yang Apa namanya Untuk pemeliharaan dari Awal kebuntingan Sampai kelahiran Terus ada Kemudian ada yang Pengemukannya lagi Jadi kan kita memotong Apa ya Perodesasi itu biar lebih Pendek gitu Pendek ya Jadi memang Investasi itu biasanya Orientasinya dua Satu berapa persen Keuntungan Yang kedua adalah Perodesasinya berapa lama gitu loh Puteranya berapa cepat gitu loh Kita mencoba menyiasati Dengan cara seperti itu Oh iya terima kasih Luar biasa ilmu Panjenengan Bagi teman-teman yang mau Tanya lagi Berkunjung sendiri Ini udah capek Ini tangannya Ngeliput Oke terima kasih Pak Reza Terima kasih atas waktunya Yang sudah memberi waktu Saya tempat ini Semoga usaha Panjenengan Tahun depan Semakin maju dan sukses Semakin terkenal Dan maju Oke teman-teman Cukup sekian ya Jangan lupa untuk Di like, subscribe, dan komen Di channel Cak Farming Semoga channel kami Bermanfaat buat Anda semuanya Oke terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.